Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Digital Untuk yang baru kenal, salam kenal ya Jangan lupa like, subscribe, dan share Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan ya Dan jangan lupa harus selalu mematuhi protokol kesehatan Pada kali ini, saya akan membahas masih di materi statistika Yaitu menentukan nilai simpangan rata-rata Ragam atau variansi dan simpangan baku dari data tunggal Untuk lebih jelas, simak videonya sampai selesai Kita lanjut ke pengertian simpangan rata-rata Ragam, variansi, dan simpangan baku Apa sih itu simpangan rata-rata? Yaitu jarak antara nilai Nilai data menuju rata-ratanya Untuk mengetahui nilai data yang menyimpang dari rata-rata yang sebenarnya Maka dilambangkan dengan SR Kemudian disini ada ragam atau variansi Yaitu perbandingan antara jumlah kuadrat Simpangan-simpangan dengan banyaknya data Dilambangkan dengan S kuadrat Nah disini ada simpangan baku Yaitu jarak rata-rata penyimpangan Antara nilai hasil pengukuran dengan nilai rata-rata Atau disebut juga ini depiasi standar Dilambangkan dengan S Atau juga akar dari ragam Nanti untuk lebih jelas ada di contoh soal Lanjut kita akan membahas simpangan rata-rata Di mana dirumuskan SR sama dengan Sigma N I sama dengan 1 Mutlak X I dikurangi rata-rata Dibagi N Disini keterangannya kita bisa lihat X itu nilai data ke I Ini data tunggal ya Kemudian X bar nya Itu nilai rata-rata Min yang sudah dibahas sebelumnya Kemudian N ini banyaknya data Langsung saja kita ke contoh soal Simpangan rata-rata atau SR Tentukan simpangan rata-rata atau SR Dari data berikut 50 60 70 85 80 60 70 50 80 Ditambah 50 Kita jawab Ini rumus simpangan rata-ratanya Sigma N I sama dengan 1 Mutlak XI dikurangi rata-rata Atau X bar Dibagi N Terlebih dahulu Kita harus mencari nilai rata-ratanya Atau X bar nya Kita lihat 50 ditambah 60 Ditambah 70 Ditambah 85 Ditambah 80 Ditambah 60 Ditambah 70 Ditambah 50 Ditambah 80 Lalu banyaknya data ini N nya Lihat Kita hitung Berarti ada 9 Berarti dibagi 9 Kemudian Setelah dijumlahkan Hasilnya 605 Kemudian dibagi 9 lagi Ini hasilnya 67,2 Setelah itu Kita akan menghitung XI dikurangi nilai rata-rata Dimana Rata-ratanya yang sudah kita cari ya XI nya 50 Dikurangi 67,2 Disini berarti Data ke I Lalu dijumlahkan 60 Dikurangi 67,2 Dan seterusnya Ini data ke I Lalu dibagi 9 Dan hasilnya 17,2 Ditambah 7,2 Ditambah 2,8 Ditambah 17,8 Ditambah 12,8 Ditambah 7,2 Ditambah 2,8 Ditambah 17,2 Ditambah 12,8 Lalu dibagi 9 Nah Kenapa disini Hasilnya itu 50 Dikurangi 67,2 Hasilnya 17,2 Karena disini Yang kita ambil Hanya selisihnya saja Ya Disini sudah terlihat Mutlak 50 Dikurangi 67,2 Jadi kalau Mutlak itu Bilangan apapun Jika menghasil Negatif Negatif Jika dimutlakan Lalu dia akan Menghasilkan positif Jadi hanya selisihnya saja Ya Yang kita ambil nilainya Kemudian Setelah dijumlakan Hasilnya 97,8 Dibagi 9 Dan hasilnya 10,9 Ini simpangan data ratanya Kita masuk ke Ragam Atau variansi Dari data tunggal Kita lihat Rumusnya itu Dilambangkan dengan S kuadrat Ragam ini Sama dengan Jumlah N I sama dengan 1 XI dikurangi Nilai rata-rata Dikuadratkan Lalu dibagi N Dengan keterangan XI itu Nilai data ke I Dan X bar itu Nilai rata-rata Atau min N itu Banyaknya data Untuk lebih jelas Mari kita ke contoh Soal ragam Variansi Atau dilambangkan Dengan S kuadrat Tentukan Ragam Variansi Dari data berikut Sebenarnya Ini soalnya Sama saja ya Seperti yang tadi Soalnya sama Datanya 50 60 70 85 80 60 70 50 80 Berarti ini Mencari ragam Variansi ya Kita jawab Disini Sudah jelas Rumus Variansi ini Atau ragam Sigma N I sama dengan 1 XI dikurangi Rata-rata Lalu dikuadratkan Lalu dibagi Banyaknya data Itu N ya Kemudian Disini Yang sudah dibahas Yang tadi Simpangan rata-ratanya Yang XI dikurangi Rata-rata ini Sudah dicari Tadi ya Lalu kita Langsung saja Masukkan ke Rumus Ragam Atau S Kuadrat ini Karena perbedaannya Disitu ada kuadrat Berarti tinggal Dikuadratkan saja Yang sebelumnya Kita sudah Mencari simpangan Rata-rata ya Lalu Di Ragam Variansi ini Tinggal Dikuadratkan saja Hasilnya 17,2 Dikuadratkan Dijumlahkan 7,2 Dikuadratkan Lalu ditambah 2,8 Dikuadratkan Ditambah 17,8 Dikuadratkan Ditambah 12,8 Dikuadratkan Ditambah 7,2 Dikuadratkan Ditambah 2,8 Dikuadratkan Ditambah 17,2 Dikuadratkan Ditambah 12,8 Dikuadratkan Jadi yang nilai ini Dari yang kita tadi Sudah hitung Dari simpangan Rata-rata Ya XI dikurangi Rata-rata Tadi Kemudian Ini hasilnya 295,84 Ditambah 51,84 Ditambah 7,84 Ditambah 316,84 Ditambah 163,84 Ditambah 51,84 Ditambah 7,84 Ditambah 295,84 Ditambah 163,84 Lalu dibagi 9 Dari Banyaknya Data Kemudian Ragamnya itu 1355,56 Dibagi 9 Dan hasilnya 150,6 Nah maka Ragamnya ini Varian 150,6 Langsung kita bahas Kesimpangan Baku Atau Depiasi Standar Dari data Tunggal Jadi seperti ini Rumusnya S sama dengan Akar Dari Sigma N I sama dengan 1 XI Dikurangi Rata-rata Dikuadratkan Dibagi N Ya Dengan Keterangan XI ini Sama dengan Nilai data Ke I Dan X bar ini Nilai rata-rata Atau Min Dan N Itu Banyaknya Data Langsung saja Kita ke contoh Soal Simpangan Baku Atau S Dimana Tentukan Simpangan Baku S Dari data Berikut 50 60 70 85 80 60 70 50 80 Sebenarnya Ini soalnya Sama ya Seperti Yang sebelumnya Kita Jawab Nah Untuk Simpangan Baku Rumusnya S 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 rata-rata, lalu dikuadratkan kemudian dibagi n nnya itu banyaknya data untuk memudahkan atau menyimpalkan kita bisa sebut akar dari ragam jadi akar dari S kuadrat yang variansi ini yang sudah kita cari sebelumnya jadi S kuadratnya itu yang sudah dihitung tadi, 150,6 simpangan bakunya sama dengan akar dari 150,6 jadi 12,3 jadi simpangan bakunya 12,3